langsung saja kita panen ya lutino mata merah alhamdulillah jackpot dari hasil indukan jossan split ino kali jossan split ino split ino masih siapan siap untuk dibungkus juga teman teman sebagai bahan untulan ya buat teman teman yang biasa main gantangan induk putinanya sangat agresif ya teman teman inilah kenapa kita harus hati hati teman teman kalau kita tidak berhati hati indukannya bisa saja juga terbang untuk yang ada baby lolohannya kita lebih prioritaskan maka kita berikan dua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro 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 kembali lagi di channel youtube saya deliromansa 69 mantap bosku di video kali ini kita akan update dari peternakan roman salah berpam ya eh hari ini tanggal 6 Maret 2023 terpantau kembali anakan dari jackpot jossan split ino kali jossan split ino terpantau anakannya kembali berada di luar kembali berada di luar gelodok dan supaya lebih aman lagi sebaiknya anakan ini kita panen saja langsung saja kita panen ya lutino mata merah alhamdulillah jackpot dari hasil indukan jossan split ino kali jossan split ino kita masukkan dalam kandang kapsul dulu disini saja masukkan dan ada juga beberapa anakan lain disini disini dan dibawah sini ya rupanya disini juga terpantau ada baby lovebird yang dikeluarkan oleh indukannya teman-teman jossan tentunya ini adalah anakan dari jossan kepala hitam itu kali lutino mata merah dan tentu saja anakannya adalah split ino seperti itu split ino masih siapan siap untuk dibungkus juga teman-teman sebagai bahan untulan ya buat teman-teman yang biasa main gantangan seperti itu mungkin juga akan kita panen teman-teman supaya indukannya bisa lebih cepat produksi lagi beberapa indukan akan kita panen juga kita langsung ambil saja kita alihkan dulu perhatian indukannya teman-teman kita ambil kita alihkan dulu perhatiannya agar indukannya tidak menggigit kita ya karena cukup keras gigitannya kita panen ya ini oke ada lagi teman-teman di dalam sini kita panen saja sekalian disini dari indukan BS kali PB Ewing disini ada dua anak kita panen satu persatu kenapa langsung saja kita panen ya tidak mengikuti tata cara prosedur yang sudah biasa kita sharing kan karena mengingat indukannya sudah pada mau produksi lagi teman-teman ini ada PB kita langsung masukkan juga dia sudah bisa terbang ya teman-teman selanjutnya diindukan yang disini teman-teman dari biola dagrin kali biola blue langsung saja ini anakannya juga sudah bisa terbang teman-teman jadi kita harus hati-hati dalam membuka gelodoknya anakannya sudah bisa terbang teman-teman kita dapatkan kedua anaknya langsung saja hati-hati terlepas dari genggaman karena kedua anakannya ini sudah bisa terbang teman-teman pantau ya ada dua langsung saja kita masukkan juga ke dalam kandangnya oke ada dua dari atas dua dari tengah kemudian satu dari lutino mata merah dan satu dari bawah sini ada dua yang perlu kita hati-hati karena indukannya cukup agresif kita harus fokus dalam proses pengalihan indukannya kita coba dulu ya teman-teman sambil kita alihkan perhatian dari si induk putinanya seperti ini teman-teman induk putinanya ini sangat agresif ya teman-teman inilah nampak kita harus hati-hati teman-teman kalau kita tidak berhati-hati indukannya bisa saja juga terbang kita harus alihkan dulu perhatiannya nah seperti ini teman-teman mungkin proses panennya tidak akan live karena kalau saya memegang kamera ini akan berpotensi membahayakan anak kan juga bisa kabur dari tangkap tenta muka dari itu proses panen ini akan kita lakukan tidak direkam baik terima kasih selanjutnya kita akan menambahkan bahan lolohan yaitu jagung muda ke beberapa kandang karena memang untuk kandang-kandang ini sudah cukup lama ya tidak kita cek dan perlu untuk kita berikan bahan lolohan jagung muda supaya anakan yang berada di dalam kandang bisa mendapat nutrisi yang cukup ya teman-teman karena jagung muda ini juga mudah dalam mencernanya tidak terlalu sulit untuk yang ada baby lolohannya kita lebih prioritaskan maka kita berikan dua seperti ini teman-teman di dalam sini juga ada indukannya cukup agresif ini jantan tapi dia menyerang oke kita kasih dua dan di sini persiapan untuk menetas apabila tidak menetas atau potensi menetas mengecil karena indukan yang belum terbiasa atau belum berpengalaman maka telur di sini akan kita titikkan ke indukan yang lain yang punya potensi lebih besar untuk menetaskan burung lovebird seperti itu teman-teman seperti inilah update-nya tetap semangat untuk seluruh peternak lovebird di Indonesia dan teman-teman disini ada banyak split bahan materi kalau teman-teman mau belajar tenak dan ingin melihat jackpotan seperti inilah bahan-bahannya jossan split ino ataupun paskun split ino berpotensi menghasilkan anakan mata merah karena mereka semua yang ada di sini adalah keturunan dari lutino mata merah seperti itu kemudian di sini ada pb-pb teman-teman tanah sudah mulai terpantau indukan-indukan dan siapan serta yang sedang meloloh sedang mengambil bahan untuk dijadikan bubur lolohan berupa jagung muda kita akan berikan ke mereka semua di dalam kandang seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih terima kasih